Hai guys kembali lagi bersama saya Gafri Oke ini untuk menyambut ulang tahun Summoners War ke-7 ya seringkali memang acara setiap tahunan ini ya kita dikasih Hall of Hero return namanya Hall of Hero return artinya itu Hall of Hero yang masa lalu yang sudah pernah muncul maka kali ini dimunculkan lagi dan dimunculkannya itu terserah pilihan dari terserah pilihan dari Summoners War sendiri ya kamu tuas kadang-kadang ada juga yang kita suka tapi miss hilang nggak muncul lagi gitu bisa jadi tapi secara umum sebenarnya teman-teman yang biasa Hall of Hero udah pada tahu lah tidak terlalu banyak yang prioritas yang terlalu penting-penting banget ya kadang-kadang memangpun eh kaum tuas suka kasih Hall of Hero nya yang sifatnya rada-rada kentang gitu loh hahaha Oke tapi ya apapun itu setidaknya yang kita coba pilih yang setidaknya masih lebih berguna diantara yang dikasih gratis dari kaum tuas Oke yang belum selesai silahkan tekan tambah subscribe bel sampai notifikasi video terbaru tekan tambah like share teman-teman dan tulis comment kalau ada pertanyaan Oke ingat jangan lupa ya tombol like-nya di antara Hall of Hero disini dua periode ya di sini gambarnya ini banyak ya itu dibagi setengah-setengah ya dibagi dua kali priori deh dua kali priori disini ada tanggalnya kalau untuk yang tanggal Indonesia kita nih ini kayaknya udah berdasarkan Indonesia kita deh ini disetting dari bahasa Indonesia ya tanggal 21 Mei dan 18 Juni jadi dua periode di bulan yang berbeda Oke dan di bulan berbeda disini waktunya dibisa catat ya 21 sampai 28 cukup lama waktunya Oke seminggu ini 18 sampai 25 untuk yang Juni seminggu tujuh hari ya Oke nah disini kalau Hall of Hero nya saya coba langsung jelaskan singkat dan cepat aja dari sini ya kalau diantara api redfire barabar King water silpit wind undin light dan neostone factor dark ya ini neostone factor dark ini sebenarnya ini agak mungkin membingungkan untuk temen-temen ya disini skill ketiganya silahkan lihat skill ketiganya itu mengabaikan efek pengurangan buff pengurangan damage ini maksudnya mengabaikan efek shield dan juga invincible ya juga mengabaikan efek defense deh salah satu sama salah buff defense buff defense nya diabaikan tapi bukan ignore defense ya bukan ignore defense jadi kalau ada defense break itu masih bisa memberi potensi damage yang besar ya udah itu juga kalau misalnya soal critical rate ingat dari skill keduanya neostone factor dark ini dari skill kedua sudah ada buff critical secara mandiri bisa pakai buff sendiri ya jadi kalau dari buff critical itu sudah berlaku 30% seandainya teman-teman menyediakan critical rate yang statusnya cuma 60% dari buff sudah ada 30 berarti sudah berlaku 90% critical oke itu kalau buff critical nya itu hanya bermanfaat untuk skill ke-1 dan skill kedua sedangkan skill ketiganya itu sama sekali tidak butuh critical rate lagi karena dari skill ketiga sudah ada secara mandiri pasti critical oke ya dari skill ketiga sudah otomatis critical jadi memang ada juga player yang tidak build critical rate sama sekali jadi besar-besar attack HP speed dan ketika damage saja dengan rune rate alasannya itu hanya mengejar potensi damage skill ketiga sedangkan kalau skill ketiganya lagi cooldown terpasang damage nya kecil gara-gara pakai skill 1 dan 2 nya itu ketika rate nya kekecilan memang ada buff nya juga 30% dari ketika rate ya dari buff sudah ada oke kalaupun menurut saya memang seharusnya sih sebagai player yang runenya udah bagus yang kembangannyaan hero-hero rata mungkin hero rata kalaupun saya bilang neo stone factor kalaupun mau mengejar critical damage besar-besar memanfaatkan skill ketiganya yang maksimal sebaiknya tetap menyediakan ketika rate sekecil-kecilnya masih ada 50 oke karena buff nya sudah ada 30 supaya masih dapat 80 itu skill 1 skill 2 nya masih cukup bagus tapi sebenarnya kita cerita panjang lebar neo stone factor mauser elemen duck bukanlah mauser yang penting hehehe capek-capek cerita keluar-keluar mausernya enggak panting ya memang memang enggak penting apalagi kalau katanya kalau menurut saya lah ya kalau udah bisa dapat vampire lot mungkin dipakai pvp lebih baik daripada neo stone factor tak ya tapi memang enggak populer sih agak susah untuk setting bertahan hidupnya HPnya kecil ateknya kecil atek cuma 700 HP enggak sampai 10.000 ya undin light ini sebenarnya memang bagusnya itu ada buff ya undin light ini ada buff ada bah ada bah Invincible 3 ten ada bang Invincible 3 ten ini sangat bagus sekali kalau seandainya teman-teman ada yang punya list elemen light ya combo dengan list elemen light bang ele itu curang banget ya list kita jadi selalu bisa nyedot HP kalau setiap kali musuh datang menyerang cuman hati-hati di sini cooldownnya itu lima ten kalau di skill up penuh jadi ada jeda kekosongan dua ten oke lima ten cooldown dan tiga ten Invincible ada jeda kosong dua ten oke jelas ya tapi secara umum juga tidak terlalu penting juga silpit wind di sini juga tidak penting abaikan saja ya tidak menarik barbari kingwater ini masih bagus barbari kingwater sebenarnya cukup bagus ya ini juga bisa jadi met ini meta RTA tahun lalu ini tahun 2020 meta RTA nya balbari king ini ya oke kalau per fire juga sangat bagus sekali music selalu wajib dipasangin rune swift setinggi-tingginya rune swift yang setinggi-tingginya speed di combo dengan galeon dan sebagai leader dan demi attackernya bisa apa saja jadi dengan kombonya itu galeon piret dan attackernya apa aja biasanya elemen win atau elemen apa aja deh pokoknya potensi besar deh savana pun bisa juga ngeri deh pokoknya kalau babaki tadi pakai rune vio vio nya itu speed ketika damage HP ada juga versi support speed HP HP pokoknya speed tinggi aja vio speed Dewa ganggu musuh ya kalaupun speed HP HP tapi usahakan ada ketika ratenya 70% tetap supaya ada ada demik demiknya juga Oke jangan murni support banget ya kalau contoh rune yang bisa lihat ini kalau kita sudah cerita panjang lebar ya ini barbari king saya ya bisa dicoba walaupun speednya agak nanggung di sini 31 speednya seharusnya masih ada 11 poin lagi berarti ini seharusnya plus 85 ini juga termasuk yang air gear yang lambat ya kadang-kadang kalau PVP itu air gear bisa sekenceng-kencengnya ada yang pakai switch juga speed Dewa 250 total ya Oke ini di sini speed 12 kalau semakin tinggi semakin baik di sini speed juga lambat ya tidak terlalu kenceng banget karena memang saya tidak terlalu menyediakan rune yang terlalu tinggi di sini ini speednya rendah oke ini attack ini attack karena memang slot 6 nya saya pasang HP oke ya ini speed yang terlalu masih kecil ya kecil banget ada juga player gila yang fokus kalau jaman dulu ada juga player kira-kira yang pasangnya rune yang pasangnya rune seperti ini oke serius saya bukan lihat pamer perun pernah speed tinggi bio speed tinggi memang agar RTA seperti ini ya agar RTA zaman dulu seperti ini oke speed critical damage kalaupun dia pasang attack biasanya slot HPnya banyak atau slot HP di slot ke-6 ateknya banyak Oke ya kiri dan kanan defense HP Oke bertahan hidup pokoknya kalau air gear seperti ini modelnya ya juga tadi ada piret piret speed aja ini juga termosuk yang tidak terlalu kencang karena memang tidak terlalu saya fokus banget tidak terlalu saya maksi belum saya maksimalkan lah Oke di sini HP ini juga harusnya HP oke speed dewa aja deh pokoknya kalau piret piret nggak terlalu nggak terlalu apa teh nggak terlalu pusing-pusing pokoknya speed dewa aja kalau nggak harus set energy apa aja pun boleh bisa juga rune seperti ini ya ada akurasinya untuk memberi stun ke musuh rune Chiwu ini berlaku untuk piret juga sama aja Clara ya jelas ya Oke jadi untuk sesi pertama selesai itu aja memang memang kalau saran piret saya si piret atau egit sih ke piret lebih pasti deh nggak usah banyak mikir lagi Clara aja deh pokoknya kalau yang deket-deket pvp lah Clara aja kalau yang belum pvp kalau masih yang belum pvp atau popular juga ambil Clara aja deh nggak usah pusing Oke berikutnya ya di bagian ses bagian kedua ya di bagian bawah halofiro return kedua jack olenton duck itu juga tidak saya rekomendasi ini hanya untuk mainan-mainan tidak penting aja kalau katanya bagus kalau mau dimainin bagus-bagus aja sih kalau mau dipasangin demik atau dimosip pasangnya tanker apa aja bagus-bagus aja tapi tidak di posisi penting banget ya tidak di posisi penting tidak di posisi apapun kalau Assassin light juga demiknya pun oke-oke saja tapi musik mungkin saudaranya yang elemen duck mungkin lebih baik daripada elemen like magic night wind abaikan tidak penting mermaid water dan dark dead night fire kalau ini saya bilang mermaid water aja ambil ya kalau yang lain-lain kita tidak perlu bahas saya tidak suka sama sekali kalau ada yang penasaran tentang itu silahkan lihat di run showcase playlist run showcase saya saja Oke silahkan lihat di playlist run showcase kita hanya akan melihat mermaid element water di sini ini mengurangi waktu semua efek buruk kecuali efek pelumpuh pada semua teman satu turn memulihkan HP teman HP terendah sebesar 10% setiap turn itu kalau run view ini jelas pasti harus run view support apapun itu speed HP HP speed HP defense terserah pokoknya support deh Oke kalau ada akurasi ini bagus untuk skill satunya bisa menghapus bahwa musuh ya kalau skill kedua ini biasa aja pokoknya HP HP besar ini ada kekuatan silnya kalau kebetulan speed tinggi kita itu tidak ada tidak ada HP kebetulan HP defense ya satu slot HP satu slotnya terpasang defense silahkan pasang enggak masalah yang penting usahakan video dengan speed setinggi-tingginya ini efeknya ya saya ini agak ada detail-detail yang zaman dulu pernah saya bahas mungkin entah teman-teman yang tidak pernah tidak nonton atau tidak sadar mungkin video yang kelamaan banget ya update perubahan tetra zaman dulu pernah saya buat videonya ini semua efek buruk bahwa apapun itu akan dikurangi jedanya kecuali stun freeze dan sleep itu tidak bisa ya efek pelumpuh yang dimaksud stun freeze dan sleep ya itu kalau yang membuat kita tidak bisa bergerak itu tidak bisa dihilangkan tidak bisa dikurangi jedanya kalau kena jeda satu ton yaudah satu ton stun satu ton itu tidak akan pernah hilang kalau kena sleep dua ton sleep itu tidak akan pernah berkurang tapi kalau segala efek buruk apapun itu jedanya akan berkurang Rika misalnya kalau punya dotnya itu masih ada tiga ton itu akan berubah jadi dua ton ya kalau setiap kali tetra itu masuk termasuk giliran semua efek buruk yang ada tersendiri dalam battle itu berkurang satu ton yang semula tiga ton jadi dua yang dua jadi satu kalau ada yang tinggal satu ton itu langsung hilang ya ini jadi ini memang maksudnya ini pembersih efek buruk dengan efek pengurangan jeda setiap ton artinya itu kalau tetra itu perfume lulu maka efek buruk yang ada di teman itu bisa hilang semua oke jelas ya dan kalau ada pertanyaan lagi bagaimana dengan bom kalau bom yang seharusnya dua ton kalau tetranya masuk masuk giliran malah jadi satu ton berarti giliran berikutnya kita meledak dong enggak seperti itu bro enggak seperti itu yang bener-benernya Oke kompunas tidak segoblok itu sebenarnya ya dari update pertama pun sudah tidak tidak ada kesalahan apapun bom yang semula dua ternya jika tetra masuk giliran maka bom itu akan menjadi tiga ton kalau masuk profil masuk giliran lagi bom yang semula ada jadi tiga empat ton artinya selama tetra masih hidup dan tetra ini speednya lebih tinggi dari teman kita yang lain ya mana tahu ya itu bom dari teman itu tidak akan pernah meledak kalau temannya sendiri tidak punya profil Oke ya contoh tetra saya speed lebih tinggi ya kebetulan mana tahu entah itu pernah lah entah itu Fran lah entah itu entah itu beladeon lah entah itu apa saja teman saya yang kebetulan ada bom di situ ya dan speednya masih kalah dengan tetra atau mungkin minimal imbang-imbang dengan tetra ya teman saya yang kedapatan ada bom di kepalanya itu tidak akan pernah meledak kalau kalau yang pemilik bom tidak profil kalau kebik ke pemilik bomnya profil dulu ya udah dikasih udah dikasih kesempatan hidup dengan tiga ton masih profil dulu ya mati aja kena bom tapi kalau kalau enggak tetra ini bisa menetralisir bomnya tidak pernah hilang tapi tidak pernah bisa meledak penjedatannya ditambah terus Oke jadi itu itu aja informasi yang mungkin cukup menarik dari teman-teman kalau soal rune sudah saya jelaskan kalau periode kedua memang yang bagus hanya tetra saja yang menarik kalau menurut saya dan juga kalau tetra Jangan yang remeh walaupun konten dasar itu tidak terpakai tapi kalau untuk dipakai di RTA ada juga yang muncul khusus counter Rika ya kalau ada musuh-musuh pakai Rika ketahuan Rikanya itu titiknya di tengah-tengah tetra bisa muncul di akhir makanya itu sebabnya Rika kalau mau pakai Rika usahakan selalu terakhir jangan muncul di tengah-tengah kalau muncul di tengah-tengah tetra bisa muncul Oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dadah ah selesai lu baru datang Cil udah ya 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 Bye-bye.